Baik, terima kasih Bapak-Ibu-Ibu, teman-teman, rekan-rekan mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Hukum, Iblam. Kita berjumpa lagi di Kuliah Ilmu Negara. Alhamdulillah kita sudah menginjak di pertemuan keempat. Pertemuan keempat ini kalau kita lihat di silabus, kita akan membahas sebuah materi yang sebenarnya sangat amat penting. Karena materi keempat ini tentang, pertemuan keempat ini kita akan bahas tentang dua tema, yaitu tema tentang kedaulatan dan konstitusi. Sebenarnya harusnya unsur-unsur negara. Kemarin karena sudah unsur-unsur negara, jadi memang ada yang terlewat sepertinya. Jadi ada yang belum saya sampaikan, tapi nanti Bapak-Ibu bisa merefer ke penyampaian saya di YouTube. Di situ ada materi. Jadi yang materi nomor yang kemarin itu harusnya asal mula negara dan pembenaran negara itu. Tapi nanti kalau ambil berjalan bisa saya sampaikan, saya kira yang paling penting materi sekarang ini adalah kita akan bahas tentang kedaulatan negara dan konstitusi negara. Jadi walaupun materi tentang asal mula dan pembenaran negara itu kemarin sempat terlewat, tapi nanti di materi tentang kedaulatan negara kita akan kaitkan, karena itu sebenarnya satu kesatuan. Ketika kita berbicara tentang kedaulatan atau kekuasaan tertinggi di suatu negara, pada dasarnya itu merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dua teori tentang, dua bahasan teoretis, yaitu tentang asal mula negara dan pembenaran negara, yaitu Bapak-Ibu-Ibu. Baik, sudah hadir di sini Pak Didik Prastio, Pak Hendra Hermawan, Pak Rahmat Pulungan, Pak Rudia Nasetyawan, Pak Yusi Cakra, dan Pak Hendra Hermawan. Jangan bosan-bosan dengan saya, Bapak-Bapak juga bisa menyimak terus materinya di YouTube. Apa-apa yang mungkin terlewat selama perkuliahan, Bapak-Bapak bisa merefer lagi di YouTube saya. Sudah puluhan, bahkan sudah ratusan mungkin saya upload tentang perkuliahan-perkuliahan, baik itu ilmu negara, kemudian saya juga mengampu mata kuliah hukum pajak, saya juga mengampu mata kuliah hukum internasional, juga hukum keuangan negara. Jadi hukum-hukum seputar kenegaraan, yang objeknya adalah kenegaraan. Baik, saya mau share materi. Sekarang ini, saya share screen dulu ya. Saya share screen. Yang ingin saya share ini. Jadi untuk materi, bisa lihat di Google Drive. Ini channelnya, linknya saya share di chat. Silahkan teman-teman bisa akses. Bisa masuk lewat chat. Jadi sudah ada 16 materi yang saya share. Pada pertemuan ini, kita masuk di materi tentang kedaulatan negara dan konstitusi negara. Apa itu kedaulatan negara? Tadi saya katakan bahwa kedaulatan, berbicara tentang kedaulatan negara ini sangat penting sekali. Karena ini sangat terkait dengan ilmu hukum. Dan juga ini nanti juga terkait dengan dua teori. Dua teori yang kajian teoritis tentang asal mula negara dan kajian teoritis tentang pembenaran negara. Itu kemudian berimplikasi nanti pada munculnya teori kedaulatan negara. Ya, Bapak-Ibu ya. Ini mungkin saya agak cepat ya. Karena nanti saya ingin fokus di konstitusi ya, Bapak-Ibu ya. Mengapa saya ingin fokus di konstitusi? Karena kita sebagai mahasiswa hukum, sebagai para penggiat hukum, tidak lepas dari yang namanya konstitusi negara. Sebagai grunom, bahkan saya katakan sebagai grunom. Ada pula yang mengatakan sebagai Juskogens, kalau dalam hukum internasional, sebagai hukum tertinggi. Dikatakan juga sebagai norma dasar ya. Atau tadi apa, grunom ya. Di dalam teori hirarki hukum. Yang disampaikan misalnya oleh Hans Kelsen ya. Mungkin teman-teman Bapak-Ibu catat, yang namanya teori Stufenbau. Stufenbau teori. Atau disebut juga teori hirarki perundang-undangan. Itu sudah dianut di hukum kita, terutama nanti di hukum di Undang-Undang P3. Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Menempatkan konstitusi Undang-Undang Dari 1945 sebagai sumber hukum tertinggi. Baru nanti di bawahnya ada TAP MPR, Undang-Undang Dasar. Undang-Undang, kemudian ada PERPU, kemudian ada lagi Peraturan Pemerintah sampai dengan Peraturan Presiden. Kemudian juga diakui nanti berbagai jenis Peraturan Undang-Undangan yang levelnya di bawah dari Undang-Undang, yaitu Peraturan Menteri, termasuk juga Peraturan-Paturan yang dikeluarkan oleh lembaga-lembaga, misalnya Peraturan Polri, Peraturan Mahkamah Agung, Peraturan yang dikeluarkan oleh lembaga-lembaga, misalnya BNPB, tentunya terkait dengan lingkup konangnya. Tadi kaitannya dengan posisi Undang-Undang Dasar. Nanti kita juga akan lihat bagaimana Undang-Undang, nanti ada satu slide tambahan dari saya, selain tentang teori kedaulatan negara, dan juga tentang konstitusi secara umum, saya ingin menambahkan juga, nanti khusus tentang bahasan bagaimana amendement dari Undang-Undang Dasar 1945 atau konstitusi kita ini, yang sudah di-amendement sebanyak empat kali, implikasinya terhadap pembentukan sistem hukum, terutama sistem hukum ke tata negaraan. Nanti juga akan disinggung sedikit tentang implikasinya terhadap ekonomi, tentu juga terhadap sosial dan politik. Tapi yang paling utama tentunya tentang hukum ke tata negaraan, karena kita sedang bahas tentang ilmu negara. Nanti kalau ada yang mau bertanya, atau ingin didiskusikan, atau ada sesuatu yang mengganjal di hatinya, silakan saja langsung, tidak perlu ragu-ragu, tidak perlu malu-malu, bisa cat, bisa angkat tangan, bisa juga langsung saya dipotong, tidak apa-apa salah. Jadi Bapak-Ibu memang materinya sangat penting sekali, dan saya kira seharusnya sangat menarik. Jadi untuk kedaulatan, ini dari segi teori saja dulu, jadi ini sangat terkait lagi-lagi dengan teori asal mula dan pembenaran negara. Kalau flashback ke pelajaran sebelumnya, teori asal mula negara juga memiliki kesamaan dengan teori-teori yang berbicara tentang kedaulatan rakyat. Misalnya teori kedaulatan Tuhan. Sama dengan teori asal mula negara, di mana kalau kita lihat teori asal mula negara yang dikemukakan misalnya oleh tokoh-tokoh di awal-awal munculnya teori kenegaraan, misalnya pada zaman Yunani, termasuk juga di awal-awal di Eropa, Eropa Barat, juga di Romawi, bahkan juga di peradaban di Asia, termasuk di khasanah keislaman. Banyak tokoh-tokoh yang dapat kita rujuk yang menjelaskan bahwa kedaulatan negara, asal mula negara, dan bahkan pembenaran adanya negara itu berasal dari Tuhan. Karena memang kalau masih ingat Bapak-Bapak-Ibu-Ibu, di slide saya tentang perkembangan ilmu negara, kalau tidak salah slide nomor perkembangan ilmu negara, slide nomor 3. Bapak-Bapak bisa lihat di situ yang namanya fase-fase berkembangnya pemikiran manusia, termasuk juga fase berkembangnya ilmu negara. Dimana memang di masa awal, berdasarkan ilmu ataupun penelitian yang berkembang di Eropa, di masa awal fase perkembangan pikiran manusia disebut dengan fase teologis. Begitu juga ternyata sama dengan fase perkembangan negara. Dari konteks sejarah, kita juga bisa melihat pada saat itu manusia sangat bergantung kepada, masih sangat bergantung, masih sangat fokus, masih sangat memegang erat, ajaran-ajaran ketuhanan. Termasuk bagaimana negara pada saat itu juga dibangun, dibentuk, dikuasai, dibenarkan juga dengan menggunakan ajaran-ajaran ketuhanan. Misalnya yang terjadi di benua Eropa, misalnya negara-negara Romawi juga pada saat itu menggunakan basis pembenaran dari ajaran Kristiani tentunya, karena memang yang fakta sejarahnya pada saat itu adalah agama Kristen di benua Eropa tentunya, di masa abad pertengahan. Jauh sebelumnya juga masa-masa peradaban kuno, misalnya peradaban Mesir, termasuk juga peradaban Yunani, juga menggunakan dasar-dasar pembenaran teologis. Peradaban Mesir misalnya, kita mengenal adanya Fir'aun, yang menganggap dirinya Tuhan, atau mungkin jelmaan Tuhan, atau mungkin manifestasi dari kekuatan Tuhan itu, Fir'aun misalnya. Misalnya kemudian di masa Romawi atau di masa Yunani, juga kita mengenal misalnya Zeus, ataupun kaisar-kaisar yang berkuasa, raja-raja yang berkuasa juga dianggap sebagai penjelmaan dari Zeus, atau sebagai anak Tuhan. Model-model seperti itu terjadi memang di awal-awal adanya negara. Membenarkan adanya kekuasaan, termasuk membenarkan adanya kedaulatan. Kemudian berkembang di masa yang lebih kekinian, ini berdasarkan literatur yang ada di negara Eropa tentunya, karena memang ilmu negara yang kita pelajari ini, fokus mempelajari hukum-hukum di Eropa, tentunya kalau nanti dikaji di benua lain, tentunya bisa berbeda, tapi memang kita hanya fokus di hukum-hukum Eropa. Mengapa? Karena silabus kita masih sebatas itu, tentunya nanti teman-teman harus luaskan lagi. Bapak-bapak luaskan lagi literaturnya pada bagian-bagian dari peradaban-peradaban yang lain. Yang kedua, teori kedaulatan raja. Ini juga sebenarnya merupakan kelanjutan dari teori kedaulatan Tuhan ini. Karena walaupun di sini raja dianggap berdaulat, penuh, berkuasa penuh, bahkan secara absolut, tapi tetap menggunakan, masih menggunakan sebenarnya basis pembenaran dari teologis. Terbukti ketika itu raja lagi-lagi dikatakan sebagai wakil. Wakil dari Tuhan. Raja dikatakan sebagai wakil dari Tuhan. Nah, teori kedaulatan raja ini kemudian ditentang. Mengapa? Karena adanya absolutisme yang bersifat tirani. Yang bersifat menindas. Kemudian rakyat mempertanyakan, kalau memang raja ini sebagai wakil Tuhan, penjelmaan dari keadilan, kekuasaan, kemaha adilan, kemaha pengasihan, maha pengampunan, maha pemurah dari Tuhan. Kenapa kok raja menindas? Mengapa rakyat ditindas? Kemudian pertanyaan kedua, kalau memang raja itu merupakan wakil dari Tuhan, mengapa raja dengan raja berperang? Mengapa raja dengan raja berperang? Ini yang mana Tuhannya? Wakil Tuhan yang mana? Jadi, ini menimbulkan pertanyaan-pertanyaan, kegelisahan. Akhirnya, timbullah yang namanya mazhab hukum publik. Yang kemarin, Bapak-Bapak, kalau masih ingat, di masa abad, sekitar abad 15, yang salah satu pelopornya adalah tokoh Bapak Ilmu Negara, yang sedang kita pelajari ini. Jadi, ilmu negara yang kita pelajari ini, sebenarnya, sistematikanya dari Bapak Ilmu Negara, yang bernama George Jelinek. Munculnya teori kedaulatan negara. Artinya, negara itulah yang berdaulat. Tidak lagi menggunakan dasar teori ketohanan, tidak lagi menggunakan dasar kedaulatan raja, tapi negara itulah yang berdaulat. Dan teori kedaulatan negara ini pun banyak variasinya. Tidak hanya tadi George Jelinek, kalau kita lihat juga termasuk tokoh-tokoh yang beraliran sosialis komunis, banyak menggunakan pembenaran-pembenaran teori kedaulatan negara. Bahkan teori kedaulatan negara ini dimanfaatkan, di eksploitasi, untuk membodohi rakyat. Misalnya teorinya Sang Hyang, ataupun teorinya Marcia Veli, yang itu semata-mata untuk mencapai kekuatan negara, maka rakyat dibuat menjadi lemah. Ini ada dasarnya, ada dasar literaturnya di slide-slide saya berikutnya. Jadi teman-teman bisa lihat, misalnya di teori kedaulatan negara, mungkin di slide ini tidak ada, tapi teman-teman bisa flashback kaitannya dengan teori pembenaran negara. Di situ ada teori tujuan negara. Jadi teori kedaulatan negara ini juga sangat terkait dengan teori tujuan negara, di mana salah satu teori, ini kita flashback lagi sedikit ke slide nomor 6. Sebentar, ini agak lemot loadingnya. Ini sudah saya share ya, sudah saya record ya, oke. Jadi kalau kita lihat teori kedaulatan negara, dan juga nanti relevansinya dengan teori tujuan negara ya, terutama yang disampaikan oleh Nainid ya. Jadi kalau kita lihat teori kedaulatan negara sebagai, eh mana tadi, misalnya yang disampaikan oleh Sang Hyang, Sang Hyang ini disebutkan sebagai a classic of the Chinese school of law. Jadi seorang pemikir Cina klasik yang mengajarkan tentang teori kedaulatan negara atau disini disebut juga sebagai tujuan negara itu adalah kekuasaan. Tujuan negara adalah kekuasaan. Maka ini memiliki kesamaan dengan teori kedaulatan negara. Di mana disini misalnya menyatakan suatu adagium, pernyataan penguasa harus lebih kuat dari rakyat. A weak people means a strong state. And a weak state means a weak people. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Negara itu bisa kuat apabila rakyatnya lemah. Sehingga menyimpulkan, therefore a country which has the right way is concerned with weak people. Caranya dapat dengan membuat rakyat bodoh atau menjauhi kebudayaan. Jadinya timbulah negara-negara adidaya, tapi rakyatnya lemah, rakyatnya miskin. Misalnya kita lihat kondisi di Korea Utara sekarang, punya bom, punya nuklir, punya rudal. Mungkin disegani, ditakuti oleh negara-negara dunia. Tapi kalau kita lihat kondisi rakyatnya sangat memprihatinkan. Saya kira itu bisa di cross-check dengan bukti-bukti, fakta-fakta yang bisa kita temukan dengan mudah sekarang di berbagai akses informasi. Inilah contoh bagaimana dasar teoritis kenegaraan yang menyimpang, dasar teoritis kenegaraan yang tidak berbasis kepada pembenaran-pembenaran yang luas akan mengakibatkan sebuah praktek yang sebenarnya sangat berbahaya kalau kita lihat dari konteks ilmu negara yang kita pelajari. Itu ya Bapak-Ibu-Ibu ya. Kembali lagi ke teori kedaulatan. Jadi itu untuk teori kedaulatan intinya memang sesudah berkembang teori kedaulatan Tuhan dan teori kedaulatan Raja, maka berikutnya berkembang teori kedaulatan negara yang menyatakan bahwa negara adalah sumber hukum tertinggi. Kekuasaan tertinggi yang harus dimiliki oleh negara. Penyataan ini awalnya disampaikan oleh George Jelinek. Karena sebagai negasi, sebagai antitesis, sebagai perlawanan dari kedaulatan Tuhan dan juga kedaulatan Raja. Tapi pada pemikiran-pemikiran tokoh yang lain, selain Jelinek, tadi kita lihat adanya Sang Hyang ataupun pemikirannya Marcevelli, bisa juga dikaitkan nanti dengan bagaimana model teoritis dari pembenaran adanya negara, termasuk asal mula adanya negara dari tokoh-tokoh lain yang mendukung juga nanti kepada kearah absolutisme yang didasarkan kepada teori kedaulatan negara. Jadi memang nanti kita pun melihat bahwa implikasi dari teori-teori kedaulatan ini, terutama tadi kedaulatan Tuhan, kedaulatan Raja, dan kedaulatan negara, bisa berimplikasi kepada penyimpangan dalam hal tujuan hukum yang hakiki. Tujuan hukum yang hakiki. Jadi sebenarnya kalau kita kaitkan teori kedaulatan ini, kemudian kita kaitkan dengan tujuan negara, termasuk juga asal mula negara, sebenarnya tidak boleh lepas dari yang namanya tujuan hakiki dari manusia itu sendiri. Karena Bapak-Ibu-Ibu bisa lihat di slide nomor 3, yang tentang asal mula, yang pembenaran negara tadi. Jadi mengapa negara itu dibenarkan, memiliki kekuasaan, memiliki kedaulatan? Kalau kita lihat di teori kedaulatan negara, pada dasarnya negara itu merupakan kumpulan dari rakyat, kumpulan dari manusia-manusia. Maka ketika kita berbicara tentang tujuan negara, termasuk juga berbicara tentang munculnya kedaulatan, kekuasaan di dalam sebuah negara, maka tidak lain kita harus kaitkan dengan tujuannya. Dan tujuan negara itu tidak lain dan tidak bukan adalah tujuan dari manusia. Karena negara terdiri dari kumpulan manusia-manusia, kumpulan dari rakyat. sebagai unsur, pertama unsur yang paling awal sekali dari adanya negara. Kita sudah pelajari minimal ada empat atau lima unsur, yaitu unsur rakyat, unsur wilayah, dan ketiga unsur penguasa. Baru yang keempat, unsur kedaulatan. Munculnya kedaulatan tentunya harus berakar, harus ditarik, harus diselaraskan dengan manusia-manusia yang menyusun, yang membentuk negara, dan memberikan dan memunculkan adanya kedaulatan. Apa itu tujuan manusia? Tujuan manusia tidak lain adalah untuk mencapai kebahagiaan. Atau dikatakan juga tujuan manusia itu untuk mencapai kebahagiaan just money dan rohani. Itu bisa diimplementasikan, bisa dijabarkan dalam berbagai penjelasan. Tapi intinya adalah bagaimana mempertahankan kebahagiaan, bagaimana mempertahankan hak asasi yang bersifat hakiki. Sehingga menjadi sebuah pertanyaan besar ketika negara itu, ketika kedaulatan dari sebuah negara, baik itu yang berbasis kepada hal-hal yang bersifat teologis, maupun yang berbasis kepada hal-hal yang bersifat kenegaraan, kemudian mendegradasi, mencederai hak asasi manusia. Makanya ini nanti kaitannya dengan hukum internasional. Ketika negara atas nama kedaulatan kemudian membenarkan adanya tindakan-tindakan yang menyimpangi hak asasi manusia, itu maka negara dapat dipersekusi, dapat dihukum, dapat dipertanggungjawabkan di mata hukum internasional. Itu yang disebut dengan kejahatan terorganisasi yang dilakukan oleh negara. Misalnya genoside, atau war crime, kejahatan perang, war against humanity, termasuk juga tentunya tindakan-tindakan negara yang melakukan berbagai pelanggaran hak asasi manusia yang didasarkan kepada hukum ataupun didasarkan kepada teori kedaulatan. Misalnya kita lihat bagaimana situasi, bagaimana alibi-alibi, pembenaran-pembenaran yang dilakukan oleh para pelaku kejahatan internasional, misalnya taruhlah di pengadilan internasional pertama yang ada di dalam sejarah, pengadilan internasional yang dilakukan terhadap penjahat-penjahat perang Nazi. Nazi ketika itu misalnya tokoh utama Nazi, tokoh utama Nazi Hitler, tapi Hitler tidak dihadapkan ke mahkamah internasional karena dia sudah mati duluan dengan cara bunuh diri. Salah satu tokoh yang dihadapkan di mahkamah internasional misalnya adalah ketua mahkamah agungnya ataupun jenderal-jenderalnya. Mereka semua menyatakan, kami melakukan misalnya melakukan genocide, melakukan pembantaian, atau salah satunya yang kita kenal dengan Holocaust, membantai misalnya Yahudi di masa kepemimpinan Nazi di Jerman, itu mereka mendalilkan dengan teori kedaulatan. Artinya mereka sedang melaksanakan sebuah perintah dari kedaulatan negara yang memang mengharuskan mereka untuk melakukan hal tersebut. Jadi pembantaran ini menggunakan teori-teori kedaulatan negara. Dan bagaimana kemudian akhirnya di secara hukum internasional hal tersebut tidak dibenarkan. Tidak boleh pelanggaran terhadap norma-norma hukum internasional yang bersifat Juskogen. Juskogen itu kemarin sudah saya jelaskan, yaitu norma-norma yang bersifat preemptory norm. Norma yang tidak tergantikan. Norma yang tidak terkalahkan. Yaitu hak asasi manusia, kemudian juga prinsip-prinsip negara yang beradab, atau general principle of civilized nation. Mungkin pelan-pelan dengarnya. Nanti kalau masih mau dipahami, ditonton lagi YouTubenya. Jadi ini memang luar biasa saya kira. Jadi itu teman-teman, Bapak-Ibu-Ibu, intinya teori kedaulatan hukum ini merupakan tonggak dasar yang sangat penting sekali untuk nanti melangkah kita kepada ilmu-ilmu hukum yang lain, terutama hukum tata negara, hukum administrasi negara, termasuk hukum-hukum di bidang pernegaraan, yang semuanya tentunya bersumber dari basis teori-teori yang berbicara tentang kedaulatan. Jadi yang berikutnya adalah teori kedaulatan hukum. Sebagai perkembangan yang lebih advance, perkembangan yang lebih maju lagi dari teori kedaulatan, kalau sebelumnya menyatakan kedaulatan itu bersumber dari Tuhan, bersumber dari Raja, dan bersumber dari negara, di masa kekinian, kedaulatan itu haruslah bersumber dari hukum. yang disebut dengan teori kedaulatan hukum. Maksudnya ini apa? Maksudnya negara itu memegang kekuasaan tertinggi, tapi ada dasarnya, yaitu berdasarkan hukum. Hukum itu mengapa menjadi dasar pemberian kedaulatan, dasar pemberian kedaulatan? Karena hukum itu adalah hukum yang timbul bersama-sama dengan kesadaran masyarakat. Jadi kalau kita memahami teori kedaulatan hukum, harus juga dikaitkan dengan hukum yang timbul bersama-sama dengan kesadaran masyarakat. Jadi bukan hukum yang sembarangan, bukan hukum yang dipaksakan, bukan hukum yang diada-adakan, tapi hukum yang timbul bersama-sama dengan kesadaran masyarakat. Hukum yang tidak tumbuh dari kehendak atau kemauan masyarakat, atau tidak tumbuh dari kesepakatan kemauan negara, maka itu sebenarnya bukan hukum. Maka dia hanyalah sama mungkin tadi dengan tirani, atau tirani yang disamarkan dengan nama hukum. Karena berlakunya hukum itu terlepas dari kemauan negara, terlepas dari kemauan penguasa sebenarnya. Tapi hukum itu merupakan kesadaran bersama-sama masyarakat. Inilah teoritis yang sangat filosofis sekali, yang harus kita pegang sebagai orang hukum. Memang kadang-kadang yang begini-begini ini gampang sekali dilupakan. Terutama ketika hukum itu hanya dijadikan sebagai sarana, sebagai tools untuk mencapai kepentingan-kepentingan sesaat, atau kepentingan-kepentingan satu golongan, maka teori kedaulatan hukum ini terkadang juga disimpangi, terkadang juga diselewengkan, dimanfaatkan, untuk mencapai tadi kepentingan-kepentingan saat, atau kepentingan-kepentingan segelintir orang. Bapak-bapak-ibu, ya. Luar biasa ini saya kira, ya. Sorry. Aduh, ini kok jadi begini. Berikutnya... Eh, sorry. Saya share ini aja, deh. Saya share ini. boleh nanya apa ya oh boleh-boleh Pak, silahkan ini Pak negara kita ini diakui nggak kedaulatannya negara kita ini Pak negara kita diakui tidak kedaulatannya, maksudnya gimana nih Pak Rahmat ini kayaknya mendalam ini pertanyaannya coba-coba dielaborasi lagi, gimana-gimana kan sekarang gini negara kita ini sebenarnya sudah merdeka sekitar 76 tahun ya kalau nggak salah ya ya sekitar 76 tahun artinya kita sudah punya suatu negara dan menurut teorinya itu sudah berdaulat gitu, karena beberapa negara juga, kita punya rakyat, punya wilayah, punya pengakuan kan termasuk itu unsur-unsurnya tadi Pak betul-betul, yang terakhir unsur kedaulatan itu ya, cuma gini, belakangan ini kelihatannya Cina ini mencoba memancing kedaulatan kita, gimana ceritanya ini Pak? ini yang mantap ini ya betul Pak, jadi apa yang saya sampaikan ini hanyalah sebuah teori artinya teori itu kan disampaikan, apalagi teori-teori hukum yang perlu kita sampaikan, memang berbasis kepada metode yang disebut dengan normatif normatif yuridis metode normatif yuridis itu dikembangkan dari sebuah metode yang disebut dengan metode penalaran atau metode a priori jadi metode a priori itu metode yang menjelaskan atau memunculkan satu premis mayor suatu gambaran umum satu norma yang ideal tanpa melihat tanpa memperhatikan tanpa mempedulikan kondisi realitas yang ada sehingga ketika kita bicara salah satunya teori kedaulatan termasuk teori kedaulatan negara misalnya yang dicetuskan juga di dalam apa namanya dasar-dasar teori itu memang tidak melihat dari kondisi realitas yang ada jadi gitu ya Pak Rahmat jadi kalau kita sandingkan dengan kondisi kekinian kondisi realitas itu memang ada gap pasti ada gap ketika kita bicara kedaulatan itu adalah sesuatu yang berdaulat penuh sesuatu yang kekuasaan penuh tidak bisa dibagi tidak bisa diintervensi tidak bisa dibagi-bagi ternyata pada faktanya apalagi di masa sekarang dengan adanya globalisasi dengan adanya intervensi dengan adanya berbagai hubungan internasional maka memang dapat saya sampaikan tidak ada kedaulatan yang murni 100% gitu ya Pak Rahmat jadi kedaulatan ini bisa naik turun bisa suatu negara itu berdaulat penuh bisa juga suatu negara itu sama sekali tidak memiliki kedaulatan atau kedaulatannya sebenarnya hanya di atas kertas saja nanti makanya kalau kita baca dari slide-slide saya yang banyak itu salah satunya nanti sesudah ini kita lihat misalnya dari jenis konstitusi saja Pak Rahmat itu ada dua jenis konstitusi yaitu konstitusi yang murni dan konstitusi yang fabrikated konstitusi yang fabrikated itu konstitusi yang sebenarnya di apa fabrikated konstitusi yang palsu kenapa palsu karena sesungguhnya konstitusi itu berada di bawah naungan atau berada di bawah tekanan konstitusi negara lain jadi memang di dalam konteks imun negara juga kita harus lihat ada hal-hal yang bersifat teoritis filosofis tapi juga ada hal-hal yang bersifat realistis gitu ya gitu ya Pak Rahmat ya ya berarti artinya gini Pak ya kemerdekaan suatu negara itu dia memang diakui tapi kalau misalnya seperti tadi ada konstitusi yang yang fabrikated tadi itu kan artinya itu ada kemungkinan juga suatu negara bisa diinvasi kan gitu ya jadinya Pak betul sekali Pak betul sekali itulah makanya harus kita sadari ya jadi kita tidak hanya melihat dari sisi normatifnya saja dari sisi teoritisnya saja termasuk kalau kita tadi ya luaskan bacaan kita kita luaskan literatur kita ya ternyata memang pada apa namanya pada kenyataannya gitu ya kedaulatan itu ya suatu hal yang harus di pertahankan gitu ya Pak Rahmat ya ya tapi gini Pak yang jadi pertanyaan saya itu kalau misalnya invasi yang seperti tadi itu itu bisa jadi suatu tindakan yang dilakukan suatu negara contohnya misalnya seperti Israel atau misalnya yang dilakukan Amerika terhadap wilayah Afganistan misalnya mereka bisa memasukinya saja berdali mereka itu bagian daripada oh doang keamanan PBB yang seperti itu kan jadi gini kalau kita lihat seperti itu fungsinya makam makam internasional yang ada di Belanda itu sendiri apa sebenarnya dan Belanda itu sendiri kan dulu pencah aja sebenarnya kenapa mereka juga gak diadili kayak gitu betul Pak itu hanya merupakan hal mereka itu untuk menakuti orang lain nah gitu Pak betul sekali Pak Rahmat jadi memang ini kalau kita lihat ya antara hukum dengan politik itu ya itu ibaratnya ya stali tiga uang jadi ya hukum lahir dari proses politik gitu ya hukum lahir dari proses politik mengapa dulu mahkamah internasional terbentuk ya di tahun 1940-an ya pasca perang dunia ya pasca perang dunia pertama dan perang dunia kedua dan kenapa yang diadili itu adalah Nazi ya Hitler dan kawan-kawan ya termasuk juga disitu Jepang ya dan juga Itali kenapa tidak yang diadili itu Amerika ya kenapa yang tidak yang diadili itu Inggris ya kenapa yang tidak yang diadili itu apa Prancis ya ataupun Rusia ya ya karena memang ya pemenangnya adalah mereka gitu ya lain cerita padahal kalau ditanya mengenai mengenai apa namanya kejahatan perang yang dilakukan pada saat itu sama-sama melakukan kejahatan perang ya apakah mengebom ya Jepang ya mengebom apa mengebom Tokyo dan apa tuh Nagasaki ya dengan mengakibatkan korban saya kira jutaan mungkin ya jutaan nyawa itu bukan kejahatan perang gitu ya nah saya kira itu ya memang tapi yang harus kita ambil disini tentunya sisi-sisi normatif tadi ya karena sisi normatif itu melepaskan diri dari berbagai apa realitas ya itu yang harus nantiasa kita perjuangkan bahwa penjahat perang gitu ya kejahatan perang ya kejahatan hak asli manusia itu memang harus di dapat diadili gitu ya nah sekarang memang yang menjadi permasalahan ya yang dapat dijerat oleh hukum internasional ya kembali lagi kepada politik gitu ya pihak-pihak yang ya kuat ya pihak-pihak yang adidaya ya misalnya tadi ya Amerika gitu ya lagi-lagi Amerika termasuk Rusia juga ya para apa pemilik peradaban para pemilik kekayaan ya mereka tentunya tidak bisa akhirnya memang hukum internasional pun ya menjadi lemah ya makanya kenapa gitu ya Amerika yang melakukan kejahatan perang di Afganistan ya melakukan kejahatan perang juga ya mungkin di Timur Tengah ya kalau kita lihat juga Rusia gitu ya yang mencaplok misalnya wilayah Crimea ya juga tidak di ya hadapkan ke mahkamah internasional ya seperti misalnya Saddam Hussein ya yang sampai digantung gitu ya atau Slobodan Milosevic yang sampai dieksekusi juga dari hukum internasional saya kira itu ya Pak Rahmat ya memang ini sebuah pertanyaan yang akan terus berkembang sampai ya sampai kiamat pun saya kira tidak akan apa namanya ketemu titik temunya ya karena selamanya memang antara yang normatif ini ya dengan yang bersifat realitas akan selalu terjadi gap ya dan disitulah peranan kita ya peranan kita orang-orang hukum ya yang sudah mengetahui hal-hal yang bersifat normatif ya norma-norma yang bersumber ya dari peradaban yang apa dari tujuan-tujuan manusia yang hakiki ya itu menjadi sebagai pegangan kita ya minimal secara akademis kita sudah tahu memang pada implementasinya ya akhirnya itu hanya bisa kita sampaikan ya di forum-forum akademis ya mungkin nanti di artikel-artikel ya atau nanti pada kondisi yang lebih tinggi lagi ketika bapak-bapak ibu-ibu ya mencapai jabatan-jabatan yang ya memiliki pengaruh ya atau kekuasaan ya bisa mengimplementasikan ya prinsip-prinsip hukum ya berdasarkan norma-norma yang kita pelajari ini ya untuk lebih dapat di implementasikan saya kira itu ya Pak Rahmat ya luar biasa waneh Pak Rahmat baik saya kira itu ini memang luar biasa saya sekarang masuk ke yang tadi aja ya ilang ini ya kita masih di kedaulatan ya bapak-ibu ya kita masih di kedaulatan juga ini sudah hampir jam 5 saya belum masuk ke konstitusi ini malah ya internetnya nah saya kira itu ya nah yang terakhir ini bapak-bapak ibu ya yang harus menjadi pegangan kita dan ini sudah ya sama-sama kita nikmati ya sama-sama kita lihat ya legal ya legal teksnya di dalam undang-undang dasar 1945 yaitu teori kedaulatan rakyat inilah yang dianud ya oleh bangsa Indonesia dan inilah yang akan menjadi kriteria gitu ya yang akan menjadi apa namanya pegangan kita bersama ya sehingga kita sama-sama mewujudkan yang namanya teori kedaulatan rakyat ya karena ini sudah melalui sebuah proses panjang perjalanan sejarah dari tadi teori kedaulatan Tuhan teori kedaulatan negara teori kedaulatan raja maka teori kedaulatan rakyat inilah yang muncul di era-era modern sebagai antitesis sebagai perlawanan dari teori kedaulatan negara yang banyak disimpangi ke arah tindakan-tindakan yang bersifat pirani yang hanya mengedepankan kepentingan satu pihak tentunya pihak-pihak yang berkuasa pihak-pihak yang memiliki akses terhadap kekuasaan dan tidak mempedulikan keinginan manusia rakyat banyak sebagai unsur terbesar dari sebuah negara sehingga muncul yang namanya teori kedaulatan rakyat yang dicetuskan oleh Rousseau tokoh ini muncul di masa-masa revolusi Perancis termasuk juga sebelumnya kita kenal misalnya John Locke ada juga tokoh Montesquieu apa itu teori kedaulatan rakyat jadi intinya rakyat memiliki kekuasaan tertinggi dan berdaulat dalam negara namun pada implementasinya tentunya bermacam-macam tentang teori kedaulatan rakyat ini penjabarannya dan juga tokoh-tokohnya nanti Bapak-Bapak bisa baca di slide mulai dari teori kedaulatan Tuhan teori kedaulatan rakyat untuk teori kedaulatan rakyat disini saya sudah sampaikan juga kronologis sejarahnya bagaimana muncul di masa-masa revolusi Perancis pada saat itu di masa Raja atau Kaisar Louis XIV di Perancis yang bertindak semenang-menang kemudian memunculkan pemberontakan atau revolusi yang didorong oleh pemikiran alam pemikiran manusia yang terbarukan pada saat itu yang disebut dengan renaissance yaitu alam pikiran baru dalam bidang kenegaraan melahirkan juga suatu paham baru yang disebut teori kedaulatan rakyat itu background historinya Bapak-Bapak ibu dan itulah yang sekarang berkembang dan harus nantiasa kita gaungkan ini muncul di abad 19 di abad 19 sehingga pada saat itu disebut dengan mitos abad ke 19 mengapa dikatakan mitos abad 19 karena itu karena lagi-lagi suatu teori yang bersifat normatif terkadang belum dapat diimplementasikan belum menemukan contoh praktis best praktisnya di dalam pada saat pemikiran tersebut dicetuskan sehingga masih dikatakan mitos mitos abad ke 19 yaitu memuat paham kedaulatan rakyat dan perwakilan barulah kemudian sekarang para penganjur dari kedaulatan rakyat ini benar-benar dapat kita lihat diimplementasikan misalnya di masa terbentuknya masa-masa pasca pasca perang dunia kalau kita lihat termasuk juga di negara-negara Eropa bentuk-bentuk kerajaan walaupun masih berbentuk kerajaan tapi pada hakikatnya raja tersebut sudah melepaskan singgah sananya sudah melepaskan kekuasaannya sudah melepaskan mahkotanya sehingga raja di benua Eropa termasuk juga di sejumlah negara-negara di benua Asia raja itu sudah tidak lagi memiliki kekuasaan yang absolut bahkan hanya tinggal simbol simbol dari keutuhan suatu negara misalnya di Inggris kita lihat kalau kita bandingkan kekuasaan raja Inggris misalnya king ataupun ratu Elizabeth sekarang masih Elizabeth itu ternyata tidak lebih berkuasa dari seorang Perdana Menteri karena dia tidak memiliki kewenangan di bidang budget tidak juga memiliki kewenangan di bidang pemerintahan menunjuk orang-orang di dalam pemerintahan di dalam anggaran di dalam kekuasaan kehakiman juga dia tidak memiliki kekuasaan sehingga walaupun dia seorang secara formalitas dia seorang raja tapi secara hakikat secara material dia tidak lagi memiliki kekuasaan sebagai raja-raja di masa-masa awal timbulnya kedaulatan raja jadi yang berkembang sekarang adalah teori trias politika sebagai puncak dari terbentuknya teori-teori kedaulatan negara saya kira itu untuk kedaulatan hukum teori supremasi of law ada yang mau dibicarakan masuk dari suaranya saya kira itu untuk teori-teori kedaulatan berikutnya mungkin saya mau masuk ke konstitusi ini tidak habis teori kedaulatan untuk konstitusi saya mungkin sedikit saja ini tujuan negara sudah ya konstitusi yang nomor 10 bisa baca tentang konstitusi kalau kita lihat di slide yang saya share konstitusi nomor 10 ini saya sampaikan hal-hal yang bersifat umum tentang konstitusi yang ada di dunia tentang konstitusi yang ada di dunia jadi kalau konstitusi kita sampaikan berdasarkan masih loading internetnya lemot teman-teman bisa lihat di sini ada kita bicarakan di sini bentuk-bentuk konstitusi jadi ada yang bentuk tertulis saya minum dulu ya ini di kantor bagaimana di apartemen Pak oh di apartemen Masya Allah Pak Rudy gimana Pak saya lagi di luar lagi di luar kota ini lagi liburan menurutnya liburan tapi kan tanggal 20 udah gak boleh cuti tuh makanya sebelum tanggal 20 kita berangkat dulu lah sama keluarga ini iya kan tanggal 20 tuh ada surat edaran gak boleh cuti ini sebelum tanggal 20 kita ini dulu habis ini kalau di slide ini saya lanjutkan jadi ini tentang gambaran umum aja ya misalnya jenis-jenis konstitusi ada konstitusi tertulis ada konstitusi tidak tertulis jadi ada dua jenis konstitusi konstitusi tertulis misalnya berupa naskah yaitu berupa naskah ada yang dalam satu naskah jadi kalau kita lihat konstitusi yang ada di dunia ada konstitusi yang dalam satu naskah ada juga yang terdiri dalam beberapa naskah gitu ya ada yang mengatur pokok-pokok ya permasalahan kenegaraan saja ada juga yang konstitusi itu lengkap selengkap-lengkapnya gitu ya nah kemudian apa isi dari konstitusi tentunya isinya adalah hal-hal yang bersifat fundamental bagi struktur organisasi negara ya kita lihat konstitusi kita undang-undang 1945 misalnya ya berisikan tentang pembentukan ya lembaga-lembaga negara ya kalau sebelum reformasi atau sebelum amendement undang-undang 1945 kita menggunakan lembaga tinggi negara dan lembaga tertinggi negara ya maka sekarang kita tidak lagi mengenal itu di masa amendement ini nanti kita bahas ya khusus walaupun ini sudah masuk ke ranah hukum tata negara tapi saya ingin sampaikan ke bapak-bapak ibu sebagai tambahan ya jadi tentunya konstitusi juga berbicara tentang aspek hukum aspek politik makanya nanti ada konstitusi politik aspek ekonomi yaitu konstitusi ekonomi aspek sosial budaya pertahanan hubungan luar negeri dan lain-lain nah kemudian kriteria konstitusi apa itu artinya hal-hal yang dianggap penting untuk dimasukkan ke dalam konstitusi disebut juga sebagai relatif ring ini istilah-istilah aja yaitu proses memasukkan hal-hal yang fundamental ke dalam isi konstitusi ya bapak ibu kemudian isi konstitusi itu harus tetap dan mempunyai sifat absolut sehingga tidak mudah untuk dirubah walaupun konstitusi kita sudah di amandemen tapi proses untuk menuju amandemennya itu kan kalau kita lihat susah sekali perlu sebuah reformasi sesudah 30 tahun ataupun mungkin kalau dilihat dari tahun 45-nya sudah 70 tahun 70 atau 60 tahun pada saat itu berapa tahun 50 mungkin 50 tahunan 50 tahunan barulah kemudian di reformasi di amandemen sudah terjadi berbagai gejolak di masyarakat menumbangkan teman-teman bapak ibu sekarang sekalian tentunya masih ingat kemudian timbul dari konstitusi ini yang bersifat tetap dan absolut ini yang disebut dengan forma-forma rum forma-forma rum inilah yang menentukan segala bentuk yang ada jadi norma di dalam konstitusi disebut dengan forma rum sebenarnya disebut dengan forma rum tapi ini mungkin istilah yang tidak terlalu familiar biasanya kita menyebut norma saja sebenarnya ada istilah yang lebih tinggi dari norma disebut dengan forma atau forma rum ini istilah saja tapi kalau kita apa namanya tahu tentunya akan menjadi bekal perbendaharaan pengetahuan kita nah kemudian dari forma-forma rum ini menentukan segala bentuk yang ada misalnya apa misalnya dirumuskan kedaulatan rakyat forma rumnya forma rumnya kedaulatan rakyat tapi kedaulatan rakyat ini tidak akan ada di negara tersebut apabila sumber keunangan lain selain dari rakyat jadi maksud maksud forma-forma rum itu ketika dirumuskan kedaulatan rakyat dalam forma-forma rum artinya tidak ada lagi kedaulatan selain dari kedaulatan rakyat begitu juga norma-norma rumnya norma-norma rum ini adalah kelanjutan dari forma-forma rum itu Bapak-Ibu intinya disini menegaskan pemikiran yang bersifat hirarki bahwa undang-undang dasar atau konstitusi tersebut merupakan hirarki tertinggi sehingga hirarki-hirarki peraturan di bawah-bawahnya haruslah selaras dengan undang-undang dasar atau konstitusi itulah makanya dibentuk yang namanya mahkamah konstitusi sebagai bagian dari reformasi ketatanegaraan salah satu tugasnya adalah bagaimana menguji ataupun mengawasi menguji dan mengawasi proses pembentukan legislasi pembentukan peraturan undang-undangan agar sesuai dengan hirarki peraturan undang-undangan contohnya kemarin sudah kita lihat hasilnya dan itu cukup saya rasa cukup apa namanya mungkin bagi sebagian pihak terutama pihak-pihak yang merasa dirugikan dengan undang-undang cipta kerja terutama kaum buruh yang memang banyak ter apa namanya banyak di banyak apa namanya tertindas bukan tertindas banyak dirugikan kepentingannya dengan adanya undang-undang cipta cipta kerja ini karena memang dari namanya saja undang-undang cipta kerja ini adalah undang-undang yang memang ditujukan untuk kepentingan investasi dan kepentingan pengusaha tentunya sehingga memang konsekuensinya akan menggerus akan mengesampingkan kepentingan buruh dan ternyata Mahkamah Konstitusi walaupun kemarin pengujiannya baru secara formal tapi tentunya kalau kita lihat juga salah satu pertimbangannya tentunya dengan melihat gejolak yang ada di masyarakat lain tentunya secara formal juga memang bermasalah tentunya secara material juga yang lebih meyakinkan lagi kepada Mahkamah Konstitusi untuk kemudian menyatakan sebagai inkonstitusional bersarat tentunya bagaimana implikasi dari inkonstitusional bersarat ini masih terus kita pandang masih terus kita pantau karena pendapat yang berkembang juga masih ada beberapa variasi dan yang paling penting lagi tentunya nanti harus kita lihat bagaimana implikasi dari putusan MK ini terhadap upaya-upaya hukum yang akan dilakukan oleh masyarakat termasuk juga bagaimana pemerintah merespon putusan MK ini terlepas dari berbagai pendapat yang menyatakan apakah langsung dia mengikat apakah undang-undang cipta kerja ini masih berlaku atau tidak tapi yang dapat saya sampaikan dari beberapa diskusi yang saya simak jadi dengan keputusan ini jadi suatu undang-undang itu memiliki dua kaki yaitu yang disebut dengan daya laku dan daya ikat daya aku dan daya laku dan daya ikat daya lakunya kalau undang-undang cipta kerja ini berdasarkan Ibu Maria Ibu Maria yang juga salah satu hakim MK yang memutus itu menyatakan kalau dilihat dari daya lakunya undang-undang cipta kerja ini masih masih berlaku karena memang belum pernah dicabut masih ada di dalam lembaran negara tapi mengingat adanya putusan MK yang menyatakan inkonstitusional inkonstitusional bersarat maka dia menjadi kehilangan daya ikat kehilangan daya ikat ini terbukti nanti tentunya dengan implementasinya ketika misalnya nanti ada dikeluarkannya kebijakan pemerintah yang masih menggunakan putusan masih menggunakan norma-norma di undang-undang cipta kerja yang dinyatakan inkonstitusional ini akan menjadi pemicu berbagai upaya hukum yang dilakukan oleh masyarakat yang merasa hak-haknya dirugikan saya kira itu ya Bapak-Ibu ini bahasan yang panjang saya kira Bapak-Ibu-Ibu bisa pantau di berbagai forum-forum diskusi di Youtube juga bertebaran dan memang belum dapat kita menyimpulkan pada satu mungkin kesimpulan-kesimpulan dari para tokoh bisa kita ambil tapi yang paling penting lagi adalah bagaimana kita melihat situasi bagaimana kita melihat implementasi dari pihak pemerintah terutama termasuk nanti juga bagaimana pihak masyarakat yang berkepentingan merespon dari putusan MK ini saya kira itu ya Bapak-Ibu-Ibu ini luar biasa masih jam 5 intinya kalau tentang konstitusi ini tidak ingin saya perpanjang karena Bapak-Bapak bisa baca di sini jenis-jenisnya tadi ya kemudian tadi ya ada konstitusi murni dan ada konstitusi buatan ini mungkin hal yang baru gitu ya kita dengar yang namanya konstitusi buatan gitu ya saya pun ketika menyiapkan mata kuliah ilmu negara ini karena dulu waktu kuliah sudah lama sekali ilmu negara ini saya baca-baca lagi waduh ternyata ada yang namanya konstitusi buatan ini tercantum di dalam buku ilmu ilmu negara jadi memang tentunya sudah berdasarkan kepada sistematika ilmu apa itu konstitusi buatan yaitu konstitusi yang seolah-olah prefabricated constitution yaitu kekuasaannya bersandar pada konstitusi lain disebut juga sebagai makhloze norm logic ini bahasa jerman saya kira ya mungkin pronunciasinya bukan begitu ya tapi intinya apa intinya adalah konstitusi dalam negara boneka ini ya mungkin yang tadi ditanyakan oleh Pak Rahmat Pulungan dan kita sama-sama harus mengkaji jangan-jangan jangan sampai negara Indonesia masuk ke dalam negara boneka artinya ya kalau kita apa namanya lihat ya secara apa namanya definisi tentunya negara boneka ini ya namanya boneka gitu ya dimainkan gitu ya disetir ya diintervensi ya di apa namanya dimanfaatkan gitu ya oleh kekuatan negara lain yang besar dan ini ada di dalam ya kajian ilmu negara ya apakah ini merupakan kondisi Indonesia tentunya kita ya semua sama-sama mengawasi ya sama-sama apa namanya ya memberikan solusi ya tidak hanya kita mencapai pada satu kesimpulan ataupun apa namanya hal-hal yang bersifat kontraproduktif ya tapi memang pemikiran-pemikiran ke arah sana apalagi dengan era globalisasi sekarang memang sangat mungkin kalau kita lihat dari sejarah juga memang munculnya penjajahan ya munculnya kolonialisasi memang diawali dari sebuah proses ya hubungan dagang dulu ya misalnya VOC ya datang ke sini ya kan itu pun harus kita hati-hati gitu ya makanya ya ini ya para pengambil kebijakan ini ya harus banyak belajar literasi ya ini baru ilmu negara di semester satu aja kita sudah terbuka langsung ya pikiran kita oh iya ya ada ternyata konstitusi buatan ada ternyata negara boneka ya jangan-jangan ya jangan-jangan gitu ya gitu ya yang sangat menarik siapa ya pak mungkin kira-kira konstitusi buatan ini termasuk salah satunya itu oh saya tidak berani dalam hal pembatasan pemindahan ibu kota ini ya pak ini lah tembak ini bahaya ini saya tidak berani bilang gitu pak rahmat nanti dikaji masing-masing masalahnya gini pak masalahnya gini pak kalau kita lihat dari berita sendiri ini kan DPR sendiri membentuk pansusnya itu melanggar tata tertib ya kan kemudian tata tertibnya itu dirubah agar ini bisa lolos kan gitu jadinya pak ini kita diskusi secara hukumnya aja nih kita diskusi secara hukum bukan masalah tentunya untuk mencapai kepada kesimpulan itu perlu pendalaman ya karena saya pun tidak apa namanya tidak sedang meneliti itu pak rahmat tapi minimal dari segi teoritis kita sudah tahu sekarang ada pengelompokan konstitusi dengan dua jenis konstitusi murni dan konstitusi buatan dan ini ya bisa saja nanti ya pada dalam konteks pak rahmat nanti saya juga kalau saya sih mungkin belum sampai ke sana apa namanya pemikirannya ya tentunya kalau ada pemikiran ke sana kita uji ya kita uji nanti di mahkamah konstitusi itu yang paling pas ya daripada kita ya ber apa namanya bikin spekulasi ya spekulasi aja seperti undang-undang cipta kerja saya sangat salut sekali dengan para penggugat ya pemohon ya dari berbagai kalangan bahkan juga ada dosen juga itu yang dia ya murni menggugat itu cuma karena kok apa yang saya ajarkan nggak sesuai dengan prakteknya itu saya sangat salut sekali ya mungkin saya belum sampai ke tahap itu ya mungkin teman-teman mahasiswa juga ya karena walaupun ini mahasiswa saya lihat sebenarnya ini udah ya para pakar juga ini ini kan cuma formalitas aja yang ngambil S1 saya lihat tapi ini memang luar biasa ilmu negara ini ya saya juga ya gara-gara ngajar ini jadi tahu lah ya ada konstitusi buatan dan ini memang membuka kacamata apa membuka ini kita ya apa pemikiran kita wah ini memang luar biasa ya baik saya kira itu ya Pak Rahmat ya saya kira itu kita kembangkan terus pemikiran-pemikiran kritis tadi ya apalagi dengan berbasis kepada teoritis ya tentunya untuk menyimpulkan suatu kondisi apakah sudah memenuhi konstitusi buatan ya ataupun memenuhi tadi teori-teori yang lain ya tentunya memerlukan sebuah pendalaman karena memang ilmu negara ini hanya menyampaikan teori-teori saja Pak Rahmat ya isinya teori semua ya tidak membahas khusus satu peristiwa tidak membahas khusus satu apa namanya negara ya tapi disini tidak berani di ilmu negara ini mau teman contoh konstitusi buatan ya Indonesia yang berani itu diserahkan lagi kepada ya penelitian ya kesimpulan masing-masing pihak ya gitu ya Pak Rahmat ya tapi minimal kita sudah punya nih ya yang namanya konstitusi buatan siap ini pembagian konstitusi juga yang penting kita sudah tahu lah ya ada konstitusi yang dalam arti material ada konstitusi dalam arti formil yang dalam arti material artinya yang memuat hal-hal yang fundamental ya misalnya dasar negara bentuk negara yang arti formil ini yaitu suatu naskah tertentu sehingga menimbulkan istilah ground weight ground weight atau ground gazette ya jadi dalam arti material ini melihat segi materinya melihat dari isinya dalam arti formil ini melihat dari segi bentuknya yaitu ground weight ya ground weight atau ground weight atau ground gazette ya selain itu juga konstitusi dalam arti formil ya memuat hal-hal yang dianggap penting untuk negara jadi konstitusi dalam arti formil juga melihat prosedur pembentukannya maupun prosedur perubahan jadi dapat dikatakan seperti hukum acaranya ya hukum acara hukum proseduril prosedural dari sebuah konstitusi mulai dari bentuknya kemudian proses pembentukannya proses perubahan prosedur perubahannya dan badan-badan khusus yang melahirkan konstitusi konstitusi tertulis dan tidak tertulis tadi sudah ada konstitusi tidak tertulis disebut juga dengan konvensi disebut juga sebagai living constitution yaitu konstitusi yang hidup dalam masyarakat tidak hanya terdiri dari naskah yang tertulis saja tetapi juga dalam meliputi konvensi-konvensi atau kebiasaan yang timbul di masyarakat dalam hal ini dalam ketata negaraan misalnya kebiasaan adanya pidato presiden dalam rangka apa namanya pertanggung jawaban keuangan negara itu kan tidak tercantum di dalam undang-undang dasar ada lagi banyak konstitusi-konstitusi yang tidak tertulis tapi dijalankan di dalam hukum ketata negaraan ini misalnya di Inggris menurut DC DC ini ahli hukum Inggris konstitusi di negara Inggris menjadi dua ada konstitusi hukum the law of constitution dan konvensi the convention of the constitution memang konstitusi-konstitusi yang bersifat tidak tertulis ini memang lebih banyak terjadi di negara-negara common law karena memang tradisinya tidak tidak mementingkan kodifikasi ataupun positifis positif ring apa hukum-hukum ke dalam bentuk tertulis lebih banyak juga menggunakan hukum-hukum yang tidak tertulis atau hukum kebiasaan makanya disebut common law hukum konstitusi merupakan hukum yang diakui yang dapat dipaksakan berlakunya oleh pengadilan sedangkan konvensi tidak dapat tetap untuk menjadi dasar hukum di pengadilan dia harus tertulis the law of constitution atau hukum konstitusi ini sejarahnya dimulai dari bill of right magna carta magna carta ini merupakan dokumen hak asasi manusia di masa kerajaan Inggris ketika itu raja membatasi kekuasaannya artinya magna carta ini kalau teman-teman lihat ini merupakan tonggak sejarah adanya peradilan karena di magna carta inilah salah satu klausul yang sangat penting adalah bagaimana orang itu harus diperlakukan di mata hukum itu berdasarkan suatu keputusan pengadilan tidak bisa dilakukan penghukuman tanpa peradilan begitu juga di bill of right ini di masa-masa Inggris Amerika sebagai basis juga dari pembentukan negara Amerika yang menjadi secara-terara sejarah pada saat itu parliamentary status undang-undang yang dibuat oleh parlemen misalnya undang-undang yang membatasi kekuatan raja ini juga masuk ke dalam law of constitution kemudian judicial decision juga keputusan-keputusan pengadilan yang menentukan arti serta memberi batasan pada undang-undang jadi kalau kita lihat the law of constitution makanya ilmu negara ini termasuk hukum tata negara disebut juga sebagai constitutional law karena memang tidak hanya undang-undang dasar tapi juga di dalamnya ada parliamentary status itu juga masuk ke dalam constitution the law of constitution juga di dalamnya termasuk judicial decision artinya putusan-putusan yang akan memberikan batasan-batasan pada undang-undang misalnya putusan-putusan mahkamah konstitusi makanya itu masuk juga ke dalam batasan hukum konstitusi saya kira itu ya konvensi apa yang dimaksud dengan konvensi adalah kelaziman tradisi kebiasaan atau praktik-praktik ini juga diakui sebagai bagian dari sumber hukum kalau kita lihat di pengantar ilmu hukum yang namanya sumber hukum itu tidak terbatas pada peraturan undang-undangan saja salah satunya juga konvensi atau kebiasaan waduh udah setengah 6 ini ya terakhir ya konstitusi dalam satu naskah atau tidak dalam satu naskah tadi ya apabila dalam satu naskah maka dia kelebihannya akan terjadi kepastian hukum kelemahannya tidak dengan mudah mengikuti perkembangan masyarakat konstitusi yang tidak dalam satu naskah kelebihannya mudah mengikuti perkembangan siapa siapa yang dapat atau berhak menentukan kebiasaan yang baru dalam masyarakat merupakan suatu hukum yang baru itunya disini ada analisis tentang plus minusnya dari konstitusi dalam satu naskah atau tidak dalam satu naskah kemudian sejarah konstitusi ini juga saya kira teman-teman bisa baca ya mulai dari abad pertengahan yang disebut dengan leges fundamentalis yaitu perjanjian antar rakyat dengan penguasa kemudian di abad pertengahan juga adanya perjanjian antara penguasa dengan rakyat yang menghendaki adanya hubungan tibal-balik antara rakyat dengan penguasa ini sebagai catatan sejarah dari konstitusi yang dikeluarkan oleh Brice Brice ini tokoh yang menulis tentang sejarah konstitusi akhirnya itu Bapak-Ibu nanti bisa baca cara merubah konstitusi harus dengan badan-badan khusus harus dengan atau dengan referendum bisa juga dengan meminta jumlah suara terbanyak dari negara-negara yang bergabung ini untuk negara yang bersifat konfederasi atau negara serikat kemudian melalui konvensi atau kebiasaan khusus sejarah perkembangan ini juga tadi ini harusnya gabung ke slide yang sebelumnya nanti saya rubah ini masih sejarah sejarah bisa dibaca teman-teman macam-macam konstitusi tadi konstitusi murni dan konstitusi buatan sifat konstitusi ada konstitusi yang fleksibel ada konstitusi yang rigid silahkan dibaca nilai konstitusi bersih bernilai normatif artinya berlaku secara resmi bernilai nominal artinya hukum yang berlaku tetapi dalam pelaksanaannya tidak seluruhnya ketentuan dalam konstitusi berlaku secara efektif artinya pada praktiknya ada juga konstitusi yang tadi itu walaupun dia tercantum di dalam konstitusi tapi tidak penuhnya berlaku efektif karena ternyata ada lima mika di dalam masyarakat tersebut yang juga ternyata bertentangan dengan isi teks dari konstitusi nilai semantik artinya secara hukum berlaku tetapi dalam kenyataannya hanya bertujuan memberi bentuk atau memberi tempat bagi pelaksanaan kekuasaan politik pihak penguasa nah ini hal-hal yang harus kita catat di dalam perkembangan di dalam kita menilai suatu konstitusi apakah dia bernilai normatif ataukah dia bernilai nominal ataukah dia bernilai semantik ini tentunya meluaskan literatur kita yang terakhir isi atau segi konstitusi tentunya berisi hal-hal yang bersifat juridis kemudian kemudian juga berisi politis atau sebagai konstitusi politik dan yang terakhir berisi segi konstitusi dari tinjauan ekonomis yang disebut dengan konstitusi ekonomi besok akan kita bahas saya ingatkan saya punya satu slide yang khusus membahas tentang hal ini yang membahas tentang undang-undang dasar 1945 perubahan konstitusi tadi kita sudah lihat disampaikan juga oleh Brice juga disampaikan oleh Jelinek artinya disini bisa dengan berbagai cara yang terakhir ada juga caranya yang bersifat revolusi atau atau Puts Puts atau Puts ini saya kira itu teman-teman untuk mata kuliah ini karena waktunya sudah habis masih ada yang ingin didiskusikan nanti kalau masih belum jelas silahkan disimak lagi di Youtube-nya nanti akan saya upload biasa biar teman-teman bisa dalami ini kita akhiri saja kalau tidak ada pertanyaan nanti bisa kita lanjut di kolom Youtube terima kasih atas pelatihan Bapak-Ibu Pak Rudiana yang senar lalu setia dari awal menyalakan kameranya Pak Rahmat Pulungan juga yang semangat sekali bertanya-pertanyaannya juga luar biasa langsung ke inti permasalahannya karena saya jelaskan teori-teori saja ini maksudnya apa Pak kaitannya dengan kondisi sekarang itu memang agak berat mungkin nanti saya akan sampaikan juga tapi harus saya kaji dulu harus saya buat dulu referensinya pendapat-pendapat para pakar sehingga ketika saya menyampaikan itu bukan murni dari pendapat saya pribadi orang hukum itu harus begitu orang hukum itu tidak sekarang ini kita harus based on apa namanya fact based on evidence harus punya fakta ketika kita bicarakan misalnya oh ini negara boneka kita harus lihat dulu siapa yang menyatakan ini Anda siapa bisa ngomong seperti itu saya ngambil disertasi S3 ada satu paragraf saja yang tidak ada footnote-nya tidak ada kutipan dari mana sumbernya itu langsung coret sama pembimbingnya sama promotor ini kamu profesor aja masih ngutip kok masih ngambil pendapatnya profesor yang lain kamu berani-beraninya ngeluarin pendapat sendiri nah gitu ya memang kita hukum itu seperti itu jadi mulai sekarang ya perbanyak literasi ya menurut Prof Himli menurut Prof Bagirmanan menurut siapa tadi Brice menurut Jolinek nah itu akan keren kalau sudah begitu kalau langsung kita menyatakan satu pendapat tanpa dasar dasar itu argumen argumen itu tidak mantap tidak mantap di dalam kita belajar hukum saya kira itu Bapak-Ibu terima kasih saya foto dulu sedikit abadikan dulu sudah cuma satu layar saja kemarin tadi pagi saya ngajar ya mahasiswa sampai 50 ya mahasiswa reguler ya tapi pertanyaannya nggak semengerikan yang kelas ini ya baik terima kasih Bapak-Ibu ya have a nice weekend kita ketemu lagi di teman kelima mungkin tahun depan kali ya kayaknya minggu depan dan minggu ke-minggu depannya lagi sudah libur ya nggak apa-apa ya terus dinikmati kuliahnya ya insya Allah nanti selesai ya semuanya dengan gelar sarjana hukum yang dinanti-nantikan terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya mohon izin pamit untuk diri siap terima kasih pak selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati